Memang tadi Siman, atlet renang itu, tebal itu teman saya. Jadi memang tadi ada teman menurut saya apa ya. Profil Gede Siman Sudartawa, atlet renang asal Bali, kritik Pawai Sea Games 2023, sebut ada perbedaan. Pawai Arakarakan sambut para juara Sea Games 2023 telah selesai digelar kemarin pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Namun nampaknya kira Sea Games 2023 tersebut menuai berbagai pro kontra dari masyarakat. Bahkan, salah satu atlet Sea Games 2023 juga turut ikut dalam acara Arakarakan, memberikan kritikan mengenai Pawai perayaan tersebut. Ia adalah I. Gede Siman Sudartawa. Dilansir dari Tribun Jatim, I. Gede Siman Sudartawa belak-belakan memberikan kritikan terhadap acara Pawai juara Sea Games 2023. I. Gede Siman Sudartawa juga merasa dirinya tak dihargai saat Arakarakan Sea Games 2023 berlangsung. Menurut Siman, acara tersebut terkesan memberikan perhatian spesial kepada Timnas Indonesia U22. Padahal, kata Siman, cabang olahraga lainnya juga layak mendapatkan apresiasi yang sama karena sama-sama berprestasi di ajang tersebut. Memang setelah sekian lama baru mendapat medali, emas, iya. Tapi kan cabor-cabor yang lain ada yang juara umum. Itu justru lebih diapresiasi. Itu menghasilkan emas lebih banyak, tutur Siman, dilansir dari Tribun Trends. I. Gede Siman Sudartawa tak mengikuti kirap sampai selesai. Perenang berusia 28 tahun itu turun dari mobil dan memutuskan pulang. Terkait keputusannya itu, sosok I. Gede Siman Sudartawa itu pun mendapat sorotan dari publik. Siapakah sebenarnya sosok I. Gede Siman Sudartawa ini? S. Gede Siman Sudartawa Mereka memang juga menyiapkannya lebih aktif ya. Dan ya ini saya harap nantinya juga kita kemenpora pasti ngedorong setiap cabang olahraga kita apresiasi. Tapi juga kita juga mohon para cetum-getum dan juga federasi juga turut proaktif bersama kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.